Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Ranga Juans. Nah guys, tidak bosan-bosannya, aku selalu berbagi tips and trik tentang cara makeup, khususnya untuk para pemula. Eh, tunggu dulu. Sebelum nonton videonya, jangan lupa dong subscribe YouTube channel Ranga Juans dan aktifkan tombol notifikasinya. Kalau gitu, kita langsung aja nonton video tutorialnya. Nah, kali ini aku mau makeup-in ibu-ibu yang sudah lanjut usia dan mempunyai masalah pada kulit wajahnya. Nih, bisa teman-teman lihat ya video before sebelum aku makeup-in guys. Bisa teman-teman lihat ya, ada kerutan di wajahnya dan juga ada flag hitam di kulit wajahnya yang super parah banget. Dan yang pertama, ini aku semprotin dengan menggunakan face mist ya. Ini seger banget loh guys. Biasanya aku pakai ini sebelum dan sudah makeup, agar makeup aku jadi lebih tahan lama. Wow, ini ternyata ada sparkle-nya gitu loh guys. Jadi, bikin kelihatan glowing dan juga fresh gitu pada kulit wajahnya guys. Kemudian lanjut, ini aku pakai baby cushion ya guys ya. Di sini ada dua shade ya guys ya. Ada yang warnanya putih dan juga ada yang warnanya sedang. Alias ada yang like, ada juga yang medium. Nah, ini baby cushion itu ya guys ya. Ini ada yang dab-nya YSL gitu loh guys. Nah, ini aku pakai separuh wajah dulu. Wow, lihat guys. Langsung cover it gitu ya guys ya. Langsung ketutupan perbedaan kiri dan kanannya. Bisa teman-teman lihat ya. Flag-flag hitam bisa tertutupi dengan baby cushion ini guys. Ya ampun. Oh ya guys, buat kalian yang punya masalah bintik merah ataupun jerawat dan juga pori-pori. Langsung aja nih pakai baby cushionnya dari Helwa ini loh guys. Ini langsung nutupin pori-pori, bintik jerawat juga auto langsung hilang dan juga glowing loh guys. Cukup pakenya tuh cuman ditap-tap aja langsung nampol gitu loh guys. Dan tau gak sih guys, ini harganya baby cushion ini cuman 150 ribu rupiah aja. Hasilnya jadi healthy skin ya guys ya. Gak pucet gitu dan juga bikin kulit tampak glowing dan cerah banget pokoknya guys. Jadi kalian wajib banget pakai baby cushionnya dari Helwa ini. Kemudian ini aku lanjutkan pakai cream blush guys. Ya ampun lucu banget ya guys ya putschnya. Lucu banget dan ini juga warnanya gitu kayak baby-baby pink gitu loh guys ya. Nah ini blushnya lucu banget dan juga gampang dibawa kemana-mana karena bentuknya yang mungil seperti ini guys ya. Dan warnanya pigmentik banget loh guys dan juga langsung nyatu aja ke kulit wajah si ibu cantik ini guys. Dan buat temen-temen yang pengen lebih cerah lagi, kalian bisa menggunakan lip creamnya si Helwa tadi guys ya. Nah ini pakai cream blush Helwa loh guys. Ya ampun lucu banget ya. Ya ampun ya ampun ya ampun. Cucok mayang banget pokoknya guys. Dan selanjutnya ini aku pakai loss powder yang cocok banget. Buat kulit berjerawat, yang flek, yang kusam ya guys ya. Ini bisa menahan minyak selama 8 jam ya guys ya. Nah ini aku mau liatin tuh pas kita aplikasiin dia langsung nyerapnya tuh banget dengan hasil lebih terlihat matte ya guys ya. Dan ini juga ada butiran spakelnya gitu. Jadi mentilat-mentilat tipis-tipis aja guys. Bisa bikin tambah glowing si kulit wajahnya guys. Tuh keren banget kan guys. Untuk loss powder-nya juga disini ada 2 set ya guys ya. Ada yang medium dan juga ada yang light-nya guys. Tuh jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan warna tone kulit kalian. Dan selanjutnya ini aku mau cobain eyebrow-nya guys ya. Ya ampun guys. Ini eyebrow-nya itu metik gitu ya guys ya. Bisa diputer-puter. Dan juga gampang banget aplikatornya. Ini juga untuk mingkai enak. Untuk ngisi juga enak. Tuh yang pasti pigment banget guys. Nah bisa teman-teman lihat ya. Aku lagi pake pensil alisnya dari Helwa guys. Dan jangan lupa ya. Walaupun alisnya sudah on. Tetap harus dirapihkan bagian bawah alisnya dengan menggunakan foundation. Ataupun juga dengan menggunakan concealer guys. Nah kalian bisa sesuaikan ya. Mau pake foundation merk apa aja boleh. Silahkan. Dan buat teman-teman yang ingin bulu alisnya bobo, tidur, flat gitu. Boleh menggunakan dengan lem khusus alis. Ataupun juga dengan menggunakan lem bulu mata. Tapi diusahakan tipis-tipis aja ya. Pakenya jangan terlalu tebal. Dan jangan diulang-ulang dan disikat-sikat ya guys ya. Lanjut ke bagian eyeshadow guys. Nah sebelum menggunakan eyeshadow. Ini aku pakein beige eyeshadow dengan menggunakan lip cream-nya dari Helwa guys. Ini warnanya keren banget loh guys. Ini kayak warna-warna nude orange gitu ya guys ya. Tuh gak norak guys. Ini juga bisa untuk beige eyeshadow. Bisa untuk cream-blast. Bisa juga untuk lipstick. Dan ini juga gak bikin bibir kering loh guys. Tuh. Jadi aman banget untuk semua jenis kulit. Nah ini aku pakein beige eyeshadow aja. Terus tipis-tipis dan aku blending dengan menggunakan jari manis aku guys. Kemudian aku timpah dengan menggunakan eyeshadow warna coklat. Tapi warnanya tetep ada orange-orange gitu ya guys ya. Dan untuk Helwa sendiri belum mengeluarkan bedak padat dan juga eyeshadow ya guys ya. Jadi ini aku pake eyeshadow merek lain. Bebas kalian mau pake merek apa aja boleh. Kemudian sebelum menggunakan bulu mata palsu. Seperti biasa ya. Ini aku pasangin eyeliner dulu. Nah ini aku pake eyeliner Helwa ya guys ya. Ini cocok banget buat pemula loh guys. Karena ya ini bentuknya kayak spidol gitu. Jadi aman banget. Gak belepotan kemana-mana. Nah dan juga bentuknya itu lancip. Seperti spidol. Jadi buat eyeliner tidak beleber. Karena brushnya lebih tipis dan lentur. Dan warnanya itu pekat banget. Yang pasti juga waterproof loh guys. Nah ini biar cantik. SD-nya aku kasih glitter-glitter dikit ya guys ya. Tuh aku pasangin glitter aja tanpa menggunakan kakris. Dan dikarenakan Helwa juga belum mengeluarkan contour. Ini aku pake contournya pake produk lain ya guys ya. Yang tidak bisa aku sebutkan. Nah dan buat temen-temen bisa pake produk lain ya guys. Tuh. Dan ini aku menggunakan bulu mata palsu ya guys ya. Seperti biasa lah bulu mata palsu aku. Kalian tau kan merknya apa. Nah ini setelah pemasangan bulu mata palsu 3 layer. Lanjut aku rapikan lagi dengan menggunakan eyeliner dari Helwa ya guys ya. Dan ujungnya itu aku bentuk lancip supaya lebih on gitu loh guys. Dan untuk eyeliner bagian bulu mata. Kalian bisa sesuaikan. Mau warna putih, warna krim, warna emas. Bebas bebas ya guys ya. Selanjutnya ini aku aplikasikan highlighter di bagian-bagian tertentu ya guys ya. Dan selanjutnya ini aku lagi ngerapihin bagian bawah matanya dengan menggunakan loss powder dari Helwa yang warnanya paling putih ya guys ya. Tuh aku gunakan dengan menggunakan brush terus aku taruh juga di bagian bawah tulang titiknya supaya bentuk belasannya itu lebih rapi lagi ya guys ya. Dan setelah itu aku rapikan lagi dengan menggunakan fat brush. Tuh aku blending-blending itu aku haluskan sampai benar-benar mulus guys. Kemudian finishing akhir ini aku mau pakai lip cream dari Helwa yang super cucu meyong banget guys. Nah ini aku pakai dua shade ya guys ya. Yang shade rainy dan juga yang rose ya guys ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Yang warnanya orange dan juga warnanya merah gitu guys. Tuh bebas aja kalian mau pakai warna apa aja boleh ya guys ya. Ya ampun ini keren banget loh guys. Nggak berat gitu, nggak ngelopek-ngelopek dan juga nggak bikin kering dan juga nggak ngegumpel-gumpel. Tuh udah aku timpah berkali-kali loh guys. Dan supaya kerutan si nenek ini hilang dan juga pipinya jadi tirus. Ini langsung aja aku proses ke penglakbanan bentuk wajah guys. Tuh biar pipinya tirus gitu loh guys. Nah ini aku pakai lakbannya pakai merek apa ya. Bebas sih mau pakai merek apa aja boleh karena ini nggak di endorse ya guys ya. Tuh bisa teman-teman lihat cara menglakbannya juga. Supaya rambutnya nggak kena lakban, kalian bisa pakai ciput dulu tuh. Supaya nggak ketarik-tarik nanti pas pencopotannya ya guys ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan hijab. Supaya lakbannya tidak terlihat. Wow bisa teman-teman lihat ya bentuk pipinya tuh udah kecil banget. Udah tirus banget loh guys. Tuh wow cantik banget pokoknya guys. Dan supaya tangan si ibu tidak keriput dan juga halus ya guys ya. Ini aku pakai handbody. Nah disini ada dua ya guys ya handbodynya ya guys ya. Ini berbeda-beda guys ya. Tuh bisa teman-teman lihat. Ini tuh bisa untuk bikin kulit kamu tuh tampak cerah dan juga lembut guys. Dan juga ini ada yang fruit sih guys ya yang gue buah-buahan. Karena ini mengandung olive oil untuk melembabkan kulit. Menjadikan kulit lebih kenyal. Tuh guys tuh bisa teman-teman lihat ya. Yang berfungsi juga untuk mencerahkan warna kulit. Dan juga mencegah bakteri penyebab jerawat pada kulit loh guys. Ya ampun ini keren banget loh guys. Dan ini juga ada honey male yang berguna untuk meregenerasi kulit. Dan menjadikan kulit tubuh menjadi lebih kenyal dan lembut. Wow keren banget ya guys ya. Ini body lotionnya guys. Tuh kalian wajib cobain handbodynya dari Helwa loh guys. Dan sudah selesai guys. Ini dia hasilnya. Tuh buat teman-teman yang penasaran langsung aja cek dan follow instagramnya. Helwa.cosmetic dan juga Helwa Beauty Care. Tuh selamat mencoba teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.